Rute inovasi sebagai upaya menghindarkan penumpang trans Jakarta dari kemacetan akibat pembangunan infrastruktur diterapkan di enam rute, yakni Rute Pulau Gadung Harmoni. Bus dari Pulau Gadung akan melintasi halte Bermis, Asmi, Rawasari, Pramuka BPKP, Pasar Genjing, Matraman Kanan, Karolus, Palputih, Senen Atrium, RSPAD, Gambir, dan Harmoni. Rute inovasi dioperasikan pada pukul 8 hingga 10 pagi dan 4 sore hingga 8 malam. Bus Trans Jakarta dari PGC tujuan Tanjung Priok setelah melintasi halte BKN dan PENAS akan mengambil rute melalui jalan Tol Wiyoto Wiyono dan keluar di pintu Tol Plumpang Pertamina. Bus selanjutnya akan melintasi halte Wali Kota Jakarta Utara, Koja, Enggano, dan Tanjung Priok. Rute dijalankan pukul 6 hingga 10 pagi dan pukul 4 sore hingga 8 malam. Rute inovasi juga akan diterapkan pada Trans Jakarta Rute Tanjung Priok PGC. Setelah melintasi halte Tanjung Priok hingga Sunter Agung Gading, bus akan melalui jalan Tol dan keluar di pintu Tol PENAS. Bus kembali melanjutkan rute melalui halte Cawang Sutoyo, UKBNN, hingga PGC. Rute ini akan diberlakukan pada pukul 6 hingga 9 pagi. Rute berikutnya adalah Cililitan Dukuh Atas. Bus dari UKI akan melintasi halte Pramuka BPKP lalu menggunakan jalur Koridor 4 menuju Dukuh Atas. Rute ini akan dijalankan pada pukul 6 hingga 9 pagi. Pada Trans Jakarta, dari Kampung Rambutan tujuan Kampung Melayu, bus akan memutar ke Tanah Merdeka untuk kemudian masuk Tol dan keluar di pintu Tol Cawang. Selanjutnya bus akan melintasi halte UKI, BNN, Cawang Otista, dan Kampung Melayu. Rute ini hanya beroperasi pada pukul 5 hingga 9 pagi saja. Rute inovasi lain diterapkan pada bus Trans Jakarta Rute Monas Ragunan. Dari Monas, bus akan melintasi halte Bank Indonesia, Sarinah Polda, Bundaran Senayan ke arah Patimura, dan halte Mabes. Bus kemudian akan masuk ke jalur Trans Jakarta Koridor 13 hingga Ragunan. Rute ini akan dioperasikan pada pukul 3 sore hingga 9 malam. Terima kasih telah menonton!